Baiklah, kali ini kuliah akan saya buka untuk minggu 2, 6 objek, masih di introduction. Dan di sini akan saya jelaskan mengenai perbedaan antara code dan standar. Jadi, di dalam pemeriksaan hasil penerasan, maka seorang inspektor harus membandingkan hasil penerasan yang diperiksa dengan suatu tutup putih atau standar. Nah, yang dimaksud dengan standar di sini adalah, jadi standar di sini adalah satu set technical definition. Jadi, dimensi checklist dan tunjuk atau deadline. Sebenarnya yang dipandung sebagai instruksi. Jadi, standar di sini adalah suatu instruksi yang ditujukan kepada desain, manufaktur, operator atau pengguna dari suatu peralatan atau peralatan. Jadi, standar di sini adalah suatu deadline seperti ini. Nah, standar itu tidak memiliki suatu kekuatan hukum, jadi penggunaannya itu diambil sebagai sukarela. Nah, karena itu fungsinya ini sebagai suatu deadline atau waktu itu. Nah, ASMO, American Society of Public Care Engineer, juga memiliki standar yang pada dasarnya dipakai untuk menjamin bahwa suatu kabilator atau suatu manufaktur, itu dapat menghasilkan kodak yang menenuhi standar tadi. Nah, contoh dari standar adalah ISDN, pemerintahan Society of American Science for Testing of Materials, ISDN. ASDN ini salah satu standard yang diterkejarnya adalah ASDN A370. Ini mengenai pemujian mekanikal, pemujian mekanikal untuk tensile test, penyanyi carpi, hardness. Jadi, ASDN A370 itu adalah suatu standar. Nah, jadi yang diperlukan kita adalah standar itu fungsinya sebagai deadline, kemudian penggunanya tidak memaksa. Jadi, di sepatu karela atau kolomik. Contohnya yang sangat indonesia adalah ISDN. Standar nasional Indonesia, itu pembuatan ilmu atau pembuatan lampu, kemudian pembuatan barang-barang lain. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kod, apa itu kod? Jadi kod itu apa-apa adalah suatu standar apabila teradopsi oleh satu atau lebih bagian pemerintah dan diberi kekuatan hukum. Maksudnya adalah apabila suatu manufaktur, suatu fabrikator ya, pembuatan jahat letang, itu tidak menggunakan kod atau standar ASME. Di dalam ASME, di dalam ASME, sekson ke-8, di-1 itu pembuatan kejalanan letang ya. Jadi, apabila suatu fabrikator, kita menggunakan ASME untuk desain dan fabrikasi, konstruksi, dan inspeksi. Itu maka, perusahaan tadi bisa ditutup atau dikenakan suatu manisnya atau disitu bayar gendal seperti itu. Nah, yang kedua adalah standar itu berbagai kod apabila yang diadopsi dalam suatu dokumen kontrak. Misalkan di dalam suatu dokumen kontrak pembuatan kejalanan letang. Nah, disitu disebutkan bahwa untuk pengujian mekanik, makanya itu harus menggunakan ASTM A370. Nah, dalam hal ini ASTM A370 yang tadinya adalah standar, dia berubah menjadi kod. Karena dimasukkan dalam suatu dokumen kontrak. Jadi, apabila perusahaan fabrikator tadi itu, melakukan mekanikor tes, tidak pakai ASTM, tidak melanjutkan ASTM A370, misalkan dengan ASTM A370, maka perusahaan fabrikator tadi bisa di, bisa di, ya di, FED yang akan di, ya di, ya di, sudah melakukan pijalanan kejalanan, yang melanjutkan ASTM A370. Jadi, kod itu adalah, body of law. Jadi, kumpangan suatu dokumen yang memiliki kekuatan hukum. Itu adalah kod. Kod itu macam-macam ya. lalu ada alias di satu-satu untuk struktur dan input, kemudian nah sekarang mari kita lihat beberapa definisi yang penting di dalam melakukan pemeriksaan jadi disini ada yang namanya spesifikasinya, spesifikasinya adalah seperataan persyaratan yang harus dipenuhi, menyatur apa? menyatur material, desain, produk, atau jasa atau servis jadi spesifikasi itu adalah persyaratan yang harus dipenuhi jadi misalkan suatu perusahaan kalau perusahaan menesan suatu kejalanan suatu perusahaan mobilator ya maka misalkan spek persyaratan materialnya adalah SA-516-70, nah untuk materialnya maka perusahaan materialnya harus memenuhi spek tersebut kemudian ada lagi istilah yang namanya non-conformance atau tidak sesuai ini dalam bahasa Indonesia, non-conformance ini adalah tidak sesuai atau disebut juga sebagai defisiensi ya, defisiensi atau efek yaitu tidak terpengaruhi suatu persyaratan jadi non-conformance itu adalah tidak terpengaruhi suatu persyaratan persyaratan yang disebutkan di mana? di dalam kontak, di dalam spesifikasi, di dalam jawabat ya di dalam persyaratan dan lainnya artinya adalah pada waktu kita melakukan pemeriksaan terhadap suatu material atau program semacam-macam ya lalu adanya tidak sesuai nah tidak sesuai tadi memang sebagai non-conformance nah non-conformance itu harus di-close atau di hilangkan nah disini ada istilah koreksi koreksi adalah suatu kegiatan untuk menghilangkan atau meng-close suatu ketidak keseluruhan sedangkan koreksi action adalah action atau kegiatan jadi jika ditemukan pemeriksaan maka salahnya adalah salah dari spektor itu harus melakukan apa-apa-apa supaya meng-confirm itu di-close ya cukup ya jadi koreksi action adalah suatu kegiatan untuk menghilangkan penyebab yang menimbulkan non-conformance dengan ujian supaya tidak non-conform lagi terukar lagi di kemudian dari nah ini adalah koreksi action jadi koreksi pertama ya dibutuhkan burung tidak harus dibutuhkan burung disebutkan pembetulannya pembetulannya caranya berbilang juga koreksi lalu disarankan koreksi action supaya nanti di depannya non-conformance itu tidak perlu lagi nah itu namanya adalah koreksi action sedangkan pemeriksaan action adalah suatu kegiatan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya ketidaksesuaan supaya apa supaya kapan-kapan tidak terjadi lagi jadi ini penting ini kebetulan ini kebetulan itu sudah terjadi lalu dibutuhkan dengan cara apa sudah terjadi lagi di non-conformance sedangkan ini penting bagaimana supaya kesalahannya tidak akan terjadi lagi kemudian lagi jadi ini itu dibedakan antara politik action dan koreksi action kemudian ada lagi yang namanya aset kriteria atau kriteria terberi mana jadi di dalam melakukan suatu pemeriksaan suatu komponen atau suatu kodak atau suatu sambalas maka seorang inspektor memiliki acuan acuan untuk bisa memilih atau melakukan judgment apakah suatu laksan atau suatu komponen kodak tadi sesuai dengan kriteria sesuai dengan kriteria kebetulan makna nah acceptor penting adalah persyaratan yang harus dipenuhi for operation to be assessed as complete jadi persyaratan yang dipenuhi supaya sesuatu hasil atau suatu kodak itu dikatakan sudah lukak ya as complete jadi kalau belum lukak lukak belum selesai kerjaan nah di dalam periksaan infeksi disini ada yang finding finding temuan 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 itu temuan itu istilahnya finding jadi finding hasil dari evaluasi dari bukti bukti keberlima yang dikumpulkan dari hasil pemeriksaan dan dibandingkan dengan hasil keteria pintar jadi jadi misalnya 1 mn 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 Jadi, NC on-conformance itu finding yang tidak sesuai, jadi finding yang tinggi, tinggi finding. Tidak sesuai dengan persyaratan yang disyaratkan, jadi adalah tinggi finding. Impact adalah ketidak sesuai terhadap waktu mental keberimanan dari masyarakat yang diminta. Jadi, impact itu sepertinya cacat. Karena cacat, karena itu di-reject. Jadi, yang namanya impact, itu harus di-reperal terbaik. Jadi, kalau berdasar sampai panas, itu misalkan ada krek, pindul, air air, yang terpotensi secara visual atau menggunakan keujian kosong. Maka, di sini harus di-reject atau di-reject, dikoreksi, di betul kan. Dengan cara yang tersuai. Jadi, beberapa teknis yang penting. Nah, di dalam memeriksa suatu komponen atau suatu cambul atas, maka seorang inspektor harus punya suatu mindset atau pola pikir. Nah, intinya seorang inspektor itu memeriksa suatu protek atau komponen. Dia berusaha untuk menemukan sesuatu. Menemukan sesuatu itu atau finding itu bisa, bisa yang kurang atau negatif, yang tidak sesuai. Atau bisa yang bahaya-bahaya atau yang positif. Nah, kalau yang positif itu tidak masalah. Ya, karena apa? Karena finding yang positif itu artinya apa? Komponen tadi, pembeli yang sesuai dengan persyaratan yang dipakai. Ya, persyaratan utut atau standar yang diberikan. Tetapi masalahnya adalah, apabila kita menemukan finding yang negatif, maka finding yang negatif ini pada dasarnya juga. Dan yang pertama adalah, adanya mempangkonen atau tidak sesuai. Ini bisa bersuat major, major itu kita patau. Atau berasal minor. Jadi, kalau kita patau itu berarti harus di... Ya, mungkin strukturnya harus di... Apa, diombak nih. Janti yang tadu, kemudian pengelasannya dililangkan. Kalau pengelasannya jelas yang tadu. Kalau main-main mungkin dengan hubungan kan. Itu, mengeluarkan pelitian yang minor-pelitian. Maksudnya, makanya yang tidak begitu. Tidak begitu. Jadi, bagian bisa agak minor. Nah, main ditinggati itu juga ada hasil menghasilkan pengamatan, observation. Jadi, seorang sektor atau laut, waktu itu dia mengamati observation. Maka, banyak observation yang dia pikir tidak sesuai dengan, ya, persyarat yang begitu. Maka, dia bisa memberikan suatu saran-saran. Sama, merupakan aksen. Saran-saran supaya tidak terjadi pain yang nanti kita ada. Saran-saran, kemudian, aksen yang harus ditemui oleh kapilator tadi. Supaya apa? Supaya nanti tidak terjadi pain yang nanti. Lalu, bisa juga dia memberikan saran-saran mengenai opportunity itu. Jadi, bagaimana meningkatkan pinerja supaya pain yang nanti itu nantinya tidak akan ditemukan lagi. Jadi, ini adalah hasil pengamatan. Jadi, seorang pengamatan ini fungsinya adalah untuk meningkatkan pinerja. Ini adalah untuk memberikan saran. Kemudian, supaya pagi belakang tadi melakukan suatu kegiatan yang nantinya diharapkan. Di kemudian dari, itu tidak akan ditemukan lagi pain yang dihati. Nah, tapi kalau sudah NC. NC itu berarti sudah ada sesuai di situ. Sudah ada di atas itu. Sudah ada sebabnya. Nah, kalau sudah major, berarti tidak apa-apa. Kalau masih mainnya masih bisa dihati dengan cara-cara yang tidak terlalu berat. Jadi, ini adalah jenis-jenis apa namanya pain yang ketemuan yang ada di pekerjaan streksi. Nanti ada penjelasan mengenai pemeriksaan terinfeksi dan audit. Jadi, masih pendapatan mengenai masalah pain. Jadi, seorang sektor mendalamkan pemeriksaan komponen atau produk atau hasil keras. Itu harus mengenai masalah pain. Ya, bagaimana saya mengenai masalah pain. Karena kalau dari hasil pemeriksaan lagi tidak ada sesuatu yang tentukan, berarti ada dari pot. Jadi, memang seperti itu. Nah, kemudian di sini ada istilah mengenai qualified versus certified. What is different? Perbedaannya apa antara qualified dan certified? Jadi, qualified juga adalah seseorang yang memiliki makhluk melakukan suatu jenis pekerjaan. Ya, dengan baiknya. Seseorang yang belum dikatakan memiliki kualifikasi atau qualified, dia harus di-training dulu. Kemudian di uji. Ujian itu adalah qualification. Nah, kemudian apabila seseorang itu sudah lulus ujian, maka dia qualified untuk pekerjaan. Nah, certification itu adalah bukti tertulis bahwa seseorang itu sudah qualified. Jadi, certification itu semacam penyataan tertulis. Freedom statement. Penyataan tertulis bahwa seseorang itu sudah bisa melakukan jenis pekerjaan tersebut dengan baik. What is better? Qualified for certified. Mana yang lebih baik? Qualified for certified. Ya, dua-duanya. Karena biasanya, certification itu diberikan kepada seseorang yang terjadah qualified. Yang telah menulis ujian-ujian yang dilakukan, ya. Mudah-mudian lulus kalau diberikan waktu itu, certification itu jasa. Why demand certified is required? Why demand certificate is required? Kapan dan mengapa certification itu begini? Sertifikasi itu adalah bukti tertulis bahwa seseorang itu paling baik. Oleh karena itu, ya penting ya. Kalian kalau lulus kuliah selama 5 tahun atau 6 tahun, menjadi sarjana teknik. Kemudian tidak diberi jasa, sarjana teknik. Lalu protes. Lalu saya sudah kuliah selama 5 tahun atau 6 tahun, menjadi jasa. Tidak masalah. Tidak masalah, adanya kepala departemen, katanya rektor. Tidak masalah. Yang penting kamu sudah lulus ujian. Tidak masalahnya, kalau saya sudah lulus ujian, saya mau ngomong-ngomong masyarakat. Sekali tanya, kamu lulusan mana? Tentik perkawalan ITS, sarjana teknik. Buktinya apa? Katanya para rektor, saya sudah lulusan. Jadi saya dengan teknik, kan tidak mungkin. Makanya sebagai bukti bahwa kalian lulus ujian-ujian yang banyak sekali tadi itu, dalam kurung waktu 5 tahun atau 6 tahun, maka oleh lembaga pendidikan ITS, itu kalian diberikan satu. Itu, saya dibikin sebagai bukti bahwa kalian sudah lulus menjadi sarjana teknik. Jadi di sini, certified adalah actual destination. Actual destination. Yang diberikan oleh suatu lembaga. Yang memang memiliki, memiliki apa namanya, memilih pihak atau memilih pihak sebar untuk melakukan pemberian sertifikat. Ya, ITS ya. Kalau lalu ini memberikan ujian-ujian teknik kepada mahasiswanya yang sudah lulus, kuliah selama 5 tahun atau 6 tahun. Sedangkan kualitas itu, definisinya lebih luas. Jadi mungkin di dalam perkuliahan kalian menjadi anggota mahasiswa top-gen, badan istimewa mahasiswa. Kalian paham mengenai manajemen ya. Bukan ada, Bukan ada, Bukan ada LKMN, LKMN TD, LKMN apa, itu ya. Kemudian di dalam perkuliahan kalian sudah qualified melakukan pemberian, dan konteksaan LAS bagaimana mengerti pelajaran atau matakoleksi LAS-nya. Jadi ini definisinya lebih luas. Kalau saya menemukan itu secara keseluruhan adalah suatu bukti tertulis bahwa kalian sudah layak dengan sebagai seorang sahaja teknik. Jadi ini adalah jenis-jenis saya peningkat dari berhubungan dengan warna tasa. Kalau kita berjalan mengenai pengalasan, koleksi pengalasan, maka biasanya, seorang inspektor itu harus memiliki bukti bahwa dia bisa melakukan pemeriksaan kekejaan LAS-nya. Jadi dia punya bukti. Di samping, punya ilmu ya kan, harus punya bukti. Knowledge itu penting. Yang paling bukti itu knowledge ya. Tapi knowledge tadi kalau ada buktinya ya, sama dengan Google tadi. Makanya dari knowledge harus dibuktikan dengan sesuatu yang tertulis, yang dituliskan oleh suatu lembaga resmi. Makanya seorang ledifektor rasanya sertifikat sebagai seorang ledifektor. NGT nomor 2 atau punya sertifikat sebagai seorang NGT nomor 2 yang bisa melakukan ujian NGT di suatu komponen kelas atau suatu sambungan. atau komponen kelas atau komponen kelas. Jadi sertifikat sertifikat yang mendukung dengan kualitas itu saya berikan kepada usaha. Misalkan ISO. 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 ASMO. Standard. Audin ASMO, Audin ISO. LG Perguruan Tinggi. Itu awam. ASMO. Universiti Labhob. Bagaimana dengan aplikasi nasional akan memegang sertifikat aplikasi A, B, atau C di Departemen-departemen itu. Dan kalau perusahaan ya, ISO tadi itu. Ada personil yang saya cakap tadi. Ada yang boleh inspektor. 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 Prosedur. Nah, prosedur ini adalah suatu dokumen berkulis yang dipakai untuk panduan dalam melakukan pekerjaan. Tentu. Biasanya berkulis dengan proses aplikasi dan inspeksi. Ya. Jadi, proses aplikasi dan inspeksi itu ada as pentingnya. Standar operating risk prosedur. Nah, prosedur itu harus di bikin dan di proof oleh orang yang content. Nah, kalau sudah di proof oleh orang yang content, maka prosedur ini dapat dipakai untuk melakukan aplikasi. Yang tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kualitas dari satu program. Ada produk juga ada sertifikasinya. Misalkan S&P. EN. Di Rokilor. Ya. Itu produk ya. Jadi, kalau beli helm ada S&P. Kalau beli di jalan tekan ya. Ada Asmol. Ya. Asmol stand. Atau Asmol Coat. Ya. Kemudian ada TNG yang dibeli mengajuk ke API 650 dan lainnya. Jadi, sertifikat itu berhubungan dengan ini perusahaan, persennya, 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 produk. Nah, di sini akan saya jelaskan mengenai pembedaan antara audit dan inspection. Jadi, ada pekerja audit. Oleh apa-apa audit namanya adalah auditor. Sedangkan audit, ini namanya adalah audit. Sedangkan reflection itu dilakukan oleh inspector. auditor. Jadi, perbedaannya adalah. Yang pertamanya, audit itu berusaha untuk menemukan pembedaan sesuai. Jadi, audit itu menemukan pembedaan sesuai. Jadi, audit itu menemukan pembedaan sesuai di dalam waktu sistem pembedaan sesuai. Kita berusaha untuk menemukan pembedaan atau objek. Jadi, di sini harus dibedakan antara sistem manajemen dan objek. Kalau di sini, kita menemukan objek. Kalau audit, kita menemukan sistem manajemen. Kemudian yang kedua, di sini audit itu adalah mengukur kesesuaian. sistem manajemen terhadap suatu standar bagi gunatan. Jadi, mengukur kesesuaian. Sistem manajemen terhadap suatu standar bagi gunatan. Sedangkan pakai section. Di sini, sektor itu akan mengukur atau penulai. Penulai suatu kesesuaian objek atau benda. Misalkan hasil last atau pengukuran deformasi dibandingkan dengan suatu standar. Jadi, di sini adalah objek. Kemudian, sekali lagi di sini yang perlu ditekankan adalah bahwa audit itu fokusnya pada sistem manajemen. Sedangkan, inspection itu fokusnya pada suatu objek atau benda. Jadi, walaian bekerja. Karena itu bisa kerja sebagai auditor atau bisa kerja sebagai inspektor. Kalau kerja sebagai auditor, kebanyakan ada di kantor. Karena pekerjaannya menganalisa suatu sistem. Sedangkan kalau bekerja sebagai inspektor. Maka banyak kerja di kantor. Karena pekerjaannya menjadi subjek yang gede. Dan membandingkan objeknya itu dengan suatu standar atau code. Nah, ini masih perbedaan mengenai audit dan inspection. Jadi, di dalam audit, cara untuk melakukan pekerjaannya adalah dengan mengecek dokumen. Jadi, melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen, prosedur, kemudian instruksi pekerja, laporan-laporan itu diperiksa. Perifikasi, interview ya dengan karyawan. Kalau audit universitas jadi interview dengan karyawan dosen dan mahasiswa. Dan pengamatan, DIT, pengamatan. Mencari hal-hal yang kira-kira dianggap tidak sesuai dengan, apa namanya, dengan standar yang digunakan untuk menjalankan sistem tanah. Kemudian kalau inspeksi, metode-nya adalah mengecek suatu produk secara langsung dan membandingkannya dengan suatu standar. Ini teknik itu, NOR, NGT, ya, pemeriksa sangat langsung. Kemudian kalau begitu, implementasinya adalah jangka panjang. Jadi, nanti lima tahun lagi, orang ada audit lagi. Ya, audit yang sama dengan sekarang, lima tahun lagi. Sedangkan kalau inspeksi, begitu barangnya itu, begitu komponitak itu dianggap sesuai. Langsung diberi, NC, dianggap komponitak, rekod tiap NCR, lalu dibetulkan sesuai dengan persyaratan yang disebutkan di dalam standar. Jadi ini short term implementation. Jadi di sini, inspeksi itu adalah proses evaluasi atau asesmen, penilaian. Evaluasi atau penilaian suatu produk yang menyebabkan pengukuran-pengukuran atau pengujian-pengujian. Untuk mencari sesuai pendekatan, terhadap suatu persyaratan dan standar yang dipakai. Jadi di sini tujuan barangnya inspeksi adalah evaluasi atau asesmen pada waktu produk dan dianggap dengan suatu persyaratan dan standar yang dipakai. sedangkan pada audit, itu evaluasi dilakukan bukan pada program, tapi pada organisasi, pada suatu sistem, pada suatu proses, pada suatu projek, atau pada suatu perkaksin lain. Ya perkaksin lain, perkaksin lain. Sedangkan audit kualitas, itu dilakukan untuk verifikasi kesesuaian terhadap standar. Terus, dengan standar, melalui apa? Melalui review dari bukti-bukti yang dikumpulkan secara objektif, jadi bukti-bukti. Jadi objektor itu mengumumkan bukti-bukti dengan cara mengevaluasi atau menganalisa suatu report, mengatakan kondisi tanah, kemudian mengecek dokumen-dokumen, mengecek sistem manajemen utuh, dan memperifikasi adanya bukti yang objektif, yang memperlihatkan sesuai beberapa proses yang dikumpulkan, nantinya menggantikan waktu persyaratan yang harus dipenuhi terhadap kondisi aktual ya. Kondisi aktual itu, ya bisa macam-macam lagi, bisa melalui dokumen, bisa melalui pengalaman seperti ini. Jadi ini beda antara inspection dan audit. Nah, kelihatan inspection yang dilakukan di suatu protek atau suatu sambungan alas berhubung, melibatkan seorang inspektor. Ini kalau dari inspektor yang melakukan pengusaha visual terhadap pasir las, atau edit pasir, yang melakukan edit pasir itu seorang pelakuan pekerjaan, kemudian tanam rusak pada suatu sambungan alas pada suatu sambungan alas. Jadi, dia melakukan pengujian tanpa perusahaan. Jadi, bisa menikuti inspeksi negativity, juga dibaca metode jauh meriksaan. Metode jauh meriksaan ini bagaimana cara melakukan pemeriksaan terhadap suatu komponen atau suatu sambungan alas, caranya bagaimana metode jauh meriksaan. Lalu, di dalam lapang pemeriksaan tadi, harus ada prosedur juga. prosedur pemeriksaan dan spesifikasi persyaratannya. Persyaratan yang dipakai untuk pembangunan hasil dari pemeriksaan tadi, yang sudah bisa dikatakan di terima, atau di pergitolaan. Lalu, di dalam lakukan inspeksi ini, maka seorang inspektor, itu akan memerlukan suatu peralatan pengujian dan peralatan pengukuran, jangka sorong, lighting games, kemudian temisan pembesar, lampu center, itu termasuk peralatan pengujian dan pengukuran yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan peralatan sambungan kelas atau suatu produk. Kemudian di sini akan dibahasar mengenai pembedaan antara pengujian, examination versus test. Di bahasa Indonesia, itu examination itu ya ujian. kalau testing itu ya ujian juga sama. Jadi kurang spesifik kalau bahasa Indonesia. Tes itu bisa tes ya, tes itu bahasa Indonesia tes, di tes atau diuji. Examination itu ya sama, diuji. Dan di dalam bahasa Indonesia, examination itu berbeda dengan testing. Jadi examination itu adalah proses penanggungan etaloplasma. Evaluasi itu adalah proses pengukuran, kemudian membaginya dengan akses keteria, itu namanya adalah proses evaluasi. Jadi evaluasi penelidikan investigation yang berfokus pada selatu pekerjaan seluruh dunia. Entire, seluruh dunia. Sedangkan tes itu adalah penilaian yang biasanya berfokus pada topik tertentu. Jadi misalnya begini. Pada value analysis examination of propel osa. Jadi misalkan poros propel osa apa yang matah ya. Itu saya yang bawa pekerjaan untuk melakukan analisa kenapa poros propel osa tadi matah. Nah, pekerjaan saya ini akan dinamakan sebagai suatu eksamination. seorang topel. Tetapi di dalam eksamination dari poros propel osa yang matah tadi, di dalamnya ada pengujian suruh mikro, pengujian komposisi kimia, pengujian mekanikro, pengujian kekerasan. Nah, jadi pengujian-pengujian yang berada di dalam suatu suatu karanya bagian dari analisa suruh maklumat sebagai testing. Sedangkan analisa suruh maklumat sebagai eksamination. eksamination. Jadi itu salah satu coba untuk wajar. Jadi eksamination termasuk semua itu kalau testing itu bagian dari waktu eksamination. Sekarang ini penurusan dengan analisa suruh topik. eksamination, eksamination, eksamination. Nah, di ASMO, American Society of Environmental Engineers, itu didimisikan perbedaan antara eksamination dan eksamination. Inspection itu dilakukan oleh seorang inspektor, yang dimaksud dengan inspektor di dalam ASMO. Bisa seksi lima atau di sini seksi satu ya. Inspection itu adalah seseorang yang sudah di politikasi oleh ASMO, American Society of Environmental Engineers, sebagai seorang inspektor. seorang inspektor di dalam ASMO. Inspection dari ASMO itu dinamakan sebagai authorized inspektor AI, AI, ARIATO AI. Jadi namanya itu adalah authorized inspektor. dan komunikasi, kuantifikasi kepentingan Jion dari ASMO di Amerika. Jadi, spesial itu dilakukan oleh AI, ya. Untuk memperlukan apa, memperlukan apa, memperlukan produk, apakah sudah sesuai dengan persaratan untuk ASMO atau belum. mengenai desain, fabrikasi, konsumsi, dan infeksi kejalan petang, kalau kita merusak dan petang, kalau air merusak boiler, maksudnya pengetahuan yang mendalam mengenai desain, fabrikasi, konsumsi, dan infeksi boiler. Sedangkan examination, itu adalah proses kemujian yang dilakukan oleh manufacturer, oleh pabrik, oleh pabriator. Oleh karena itu, penguji itu dinamakan sebagai examiner, jadi di sini ada perbedaan antara examiner dan inspektor. Jadi inspektor ini adalah AI, examiner itu bisa karyawan perusahaan, bagian musik, misalkan dari inspektor, akan begini, nah ini adalah examiner. Jadi examiner adalah seseorang yang dibayar oleh perusahaan, organisasi, untuk memperiksa produk yang diberikan oleh perusahaan lagi, yaitu examiner. Kalau AI itu dibayar oleh perusahaan, diual, pabrik lagi ya. Biasanya ini baru jadi Outerized Infection Agency atau AIA. Nah, masing-masing perusahaan yang membuat, apa namanya, bahwa perusahaan-perusahaan lagi, yang dibikin menghancur asmatut ya, harus memilih wang langgan, AIA, Outerized Infection Agency. Jadi AI itu bekerja di suatu perusahaan yang memang sebagai perusahaan rakyat, Outerized Infection Agency. Berikutnya adalah istilah yaitu report dan report. Apa itu perbedaannya, report adalah sembaharan pekerjaan yang memberikan informasi, pekerjaan yang memberikan informasi. Yang dibuat melalui satu spesifik intensif, jadi tujuan khusus, tujuan khusus. Yang disiarkan untuk memenuhi persyaratan dasar, jadi bisa tertulis besar baik orang atau bicara-bicara. Jadi intinya report itu laporan. Laporan itu menjadi penjelasan sesuatu ya. Secara spesifik ya, penjelasan sesuatu dan bisa dilakukan dengan presentasi dengan orang. Hai setelah bagian dari suatu report itu proses kami untuk bikin ini bisa dijadikan bagian sebagai manajer atau sebagai inspektor atau sebagai supervisor yang akan berkata-kata mulai sekarang belajarlah baik-baik dalam menulis satu reportnya belajarlah baik-baik dalam mengambil data kemudian pengolahnya menjadi suatu report makanya kalau pekerjaan laporan AP atau pekerjaan laporan pesakir jangan copy paste karena copy paste itu sudah bikin berpikir padahal berkerja kalau mau bisa apa masing-masing nasib setelahnya berdekat-gerja apa yang di copy paste makanya mulai sekarang belajar untuk membiasakan diri membuat report dengan bahasa yang tadi mengerti oleh yang baca jadi itu banyak memberi pengertian kepada pembaca komponen itu di akhir masa aplikasi dan masalah pembuatan komponen tadi akan membuat yang namanya manufaktor data report yang merupakan gabungan dari semua atau kumpulan dari semua record-record dimensi record-record atau kemujian-kemujian itu dikumpulkan yang namanya manufaktor data report atau MDM yang akan diberikan kepada yang punya barang nah sekarang kita akan apa ya kita akan membahas masalah kualitas 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 itu apa sih nah di dalam bahasa Indonesia kualitas itu artinya adalah tingkat baik buruknya sesuatu atau kader kualitas 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 ya ada kualitas burung tapi kan ada kata burungnya tapi kan berkualitas itu tentunya baik contoh disini setiap kebanyakan ini menghasilkan saja yang berkualitas baik seperti yang diperkakalan sih ini menghasilkan mahasiswa lalu sampai diperkakalan yang kualitasnya baik gitu ya Departemen yang diperkakalan ya ini perlu saya maksud saya yang goblok-goblok gitu ya memalukan memalukan di memalukan departemen pagi-pagi jadwal memalukan di sini hari sendiri jadi ini adalah kualitas selanjutnya sedangkan mengatakan Oxford-Oxford di sirvi seperti itu kamus Oxford kualitas itu didimisikan sebagai tingkat excellent, degree of excellent, excellent itu kebaikan excellent itu kebaikan, jadi degree of excellent dari sesuatu relative nature, nomor kain, nomor karakter, seperti ting jadi excellent ini berhubungan dengan sifat atau karakter dari sesuatu excellent, tingkat kebaikan kemudian class, degree of something that would be better jadi berhubungan dengan class atau karakter jadi kalau politik berarti high quality berarti classnya tinggi jadi ini adalah kualitas yang dijelaskan oleh Oxford nah, sehubungan dengan kualitas ini maka disini ada beberapa perbedaan pandangan mengenai kualitas jadi disini dititulis dari user, medical expert, sama organ jadi definisi kualitas itu bisa berbeda-beda tergantung dari siapa yang memandang nah, kalau kita berkunci sebagai user atau penggunaan suatu perangatan atau kalau user itu bisa sebagai employee jadi kami nanti bekerja kan ada yang melarung kerja dari bekerja dari swasta dari swasta berarti kalian gak punya user tapi kalau kalian bekerja di perusahaan itu maka perusahaan tadi dapat dia harus sebagai user nah, dari selipangan user maka yang nilai paling asal adalah developer konsumen jadi kinerjanya lebih baik morpiger, lebih kreatif kalau manusia lebih cerdas yang akan kreatif cuk, ya cerdas mulai dari kreatif kalau sekarang dia mencak karena itu gak cerdas apa cerdas jadi disini ada better performance morpiger ya kalau dari segi misalkan saya sebagai membeli HP dari input ya maka saya membeli HP yang better performance yang baterainya yang dapat habis morpiger, better camera nya ada 5 lensa atau 10 lensa di dalam HP ini mati-matinya jadi kalau user-nya di user dari suatu goaler maka goalernya punya emisiensi yang tinggi jadi better performance yang awet sedangkan kalau dari sini usaha pembuatan manufacturer-based ya manufacturer-based yang dinamakan kualitas kuat jawab sesuai dengan standar tapi pakili itu punya standar minimum ya ini mempikirkan mengaju ke standar atau teput nah dia bikin produk itu sesuai dengan input yang digunakan asalkan sesuai dengan input saja sudah sudah lewat sudah oke sesuai dengan sesuai dengan making it right untuk saya jadi pada gunakan itu bisa berfungsi dengan baik seperti yang diharapkan itu kualitas kalau di pinjol dari pak B membuat kualitas sekarang yang terakhir ini product-based jadi kalau kita bicara suatu produk kualitas suatu produk maka ini produk tadi itu bisa diukur ya bisa diukur spesifik official of our product jadi produk tadi itu bisa dianggap baik baik karena apa ya karena punya acuan untuk bidang bau pertanyaan baik ini jadi acuan tadi bisa mengaku ke standar misalnya masih last hasilnya sudah baik kalau kita memiliki semuanya sesuai dengan standar misalkan sesuai dengan standar awsb 101 atau BKI diubah setiap Indonesia jadi kalau sisi kualitas belian dari sudut pandang produk itu sesuai dengan sudah sesuai dengan suatu standar yang bisa diukur atau sudut berat sifat yang bisa diukur dari suatu produk jadi ini ada kuda sesuai dari user dari pak B dari produk yang di hasil ke nah saya kira untuk pelajaran ini saya kalau misalkan kalian tidak jelas bisa bertanya tidak jadi sekali lagi saya jelaskan disini bahwa sebagai mahasiswa itu saya harapkan kalian memiliki atau pengusaha memiliki kemampuan membuat satu laporan jadi nanti kalau mengerjakan laporan pekerja praktek atau laporan tugas sakit tidak perlu meng-copy dari temannya copy paste copy paste karena copy paste tadi tidak terhadap tidak bisa menimbulkan kemampuan berpikir oleh karena itu berpikirlah bagi saya sendiri untuk membuat suatu report yang baik bagaimana juga nanti report itu akan dibakai kalau kalian bekerja di dunia nyata jadi dunia nyata itu tidak sekedar copy paste tapi harus memiliki kreativitas yang banyak demikian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih